Perhelatan Proliga 2022 memang sudah cukup lama berlalu, namun para atlet-atlet volley yang menunjukkan ketangkasannya pada saat itu banyak yang bikin netizen pada gagal move on. Salah satunya adalah Sintia Alifa Maulidina, yang disebut-sebut sebagai salah satu bida dari volley Jakarta Elektrik PLN pada ajang Proliga 2022. Hmm, lalu siapakah sebenarnya daun muda berbakat ini? Langsung saja, berikut ini adalah fakta sosok Sintia Alifa Maulidina, atlet volley putri Indonesia. Awal Karir Sintia Alifa Maulidina adalah seorang atlet volley cantik yang lahir pada 9 Juni 2003. Sosoknya yang masih muda dan berparas cantik ini membuat para penikmat bola volley banyak yang penasaran. Terlebih lagi, posisinya sebagai middle blocker membuat para penonton selalu terkesima dengan gaya menyerangnya yang begitu gesit. Nah, soal karirnya di dunia bola volley, wanita yang akrab di sapa Sim-Sin ini memulainya dengan bergabung pada klub bola volley di daerah Bandung yang bernama PVB Bahana Bandung. Di sana, Sim-Sin berhasil menunjukkan kualitas dirinya sehingga tidak butuh waktu lama untuk Jakarta BNI 46 meliriknya. Dari PVB Bahana Bandung kemudian pindah ke Jakarta BNI 46, Sim-Sin kemudian mendapatkan kesempatan pertamanya untuk berlagak di ajang Proliga 2020. Salah satu kompetisi bola volley paling bergensi di tanah air. Tapi di balik kebahagiaan bisa mengikuti Proliga 2020, nyatanya kesabaran Sim-Sin lagi diuji nih guys dengan adanya pandemi yang menyebabkan semua event dihentikan. Kondisi ini talentos membuat Sim-Sin bersedih di tahun 2022. Ya, kembali mendapatkan kesempatan berlagak di Proliga dengan tim yang berbeda dari sebelumnya, yakni Jakarta Electric PLN. Dengan kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi, Sim-Sin juga menjadi atlet yang turut bergabung dengan tim Poliputri Indonesia pada SEA Games 2021 Vietnam. Wah, padahal masih belasan tahun, Happy udah bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya guys. Keren banget deh mbaknya. Dua jempol deh dari Mimin. Prestasi Meski masih begitu muda, dan termasuk atlet yang baru bergelut di dunia bola volley profesional, kemampuan Cynthia Alifa Maulidina ternyata no kaleng-kaleng. Pada gelaran Proliga 2022 kemarin, ia memang belum berhasil membawa Jakarta Electric PLN kembali meraih gelar juara. Namun melalui ajang bergensi ini, Sim-Sin ternyata berhasil memperlihatkan berbagai skill menyerangnya ketika bertanding, sehingga diakui sebagai atlet handal. Hal hasil, ia menjadi salah satu middle blocker terbaik yang memperkuat tim Nas di ajang SEA Games 2021 bersama dengan atlet poli berbakat lainnya, seperti Yola Yoliana dan Sheila Bernadetta, yang merupakan middle blocker Bandung BJB Tanda Mata. Bersama tim Nas di ajang SEA Games 2021, Sim-Sin dan kawan-kawan berhasil meraih medali perunggu, sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Gimana? Good game banget kan guys? Padahal ajang internasional pertama nih yang diikuti Sim-Sin bersama tim Nas. Dengan bakat yang dimiliki serta prestasi yang pernah diraih, Sim-Sin dianggap sangat berpotensi untuk menjadi bintang poli masa depan Indonesia nantinya. Amin! Aksi Memukau Menjadi pemain poli yang berposisi sebagai middle blocker, tentu membuat Sim-Sin memiliki nilai plus ya guys. Apalagi kalau sudah Sim nyerang gitu deh, wah penonton pasti langsung pada melotot. Nah ngomong-ngomong soal Sim epic nih, ada banyak nih aksi-aksi memukau Sim-Sin ketika menyerang lawan kalah bertanding. Misalnya dalam cuplikan video yang satu ini, menggunakan kostum berwarna kuning biru dengan nomor punggung 15, penampilan Sim-Sin ketika melakukan servis terlihat sangat enerjik. Ditambah lagi kesinggapannya menerima bola kiriman lawan yang dibalas dengan underhand pass atau passing bawah membuatnya semakin memukau penonton. Gak sampai di situ saja, Sim-Sin juga terekam melakukan spike alias smash menu kick dalam permainan bola voli yang dilakukan dengan sedikit lompatan. Karena berpostur body goals ala atlet profesional, tentu saja serangan seperti ini sangat mudah ya guys bagi Sim-Sin. Uang bodinya ringan plus sudah terbiasa, bukan hanya satu sinetik nih. Selanjutnya ada satu potongan video lagi nih guys yang berhasil merekam kekejaman Sim-Sin terhadap lawan. Dalam video perdurasi 10 detik ini, terlihat Sim-Sin yang menggunakan kostum berwarna merah putih dengan nomor punggung 11, melayangkan cross spike atau smash silang ke area lawan dengan kekuatan penuh. Pukulan tersebut pun berhasil menambah poin tim Sim-Sin karena bola tidak mampu dikembalikan oleh pihak lawan. Weh, kalau sampai kena kepala, kira-kira benjol atau lebam dikit ada kali ya? Ngeri! Kabar Heboh Tak hanya berhasil membuat netizen pada Southwark dengan penampilannya, sosok Cynthia Alivia Maulidina juga pernah membuat heboh jagad maya. Hal ini bermula dari postingan akun Instagram at ilove.pallyball channel yang mengunggah foto Sim-Sin ketika sedang berlaga. Postingan tersebut juga dilengkapi dengan caption Quicker Andalan Mimin masih imut, namun mainnya emotikum jempol. Unggahan ini pun kemudian mendapat atensi yang cukup tinggi dari netizen. Bahkan ada beberapa yang self-talk nih guys, mengira kalau yang ada di pota adalah Yola Yuliana, salah satu atlet volley kebanggaan plus 6-2. Lah, kok mirip Yola ya? Komentar netizen dengan akun Dengan adanya tanggapan tersebut, makanya nih banyak yang mirip-miripin Sim-Sin dengan sang senior. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa Sim-Sin adalah penerus Yola yang akan membawa volley Indonesia semakin cemerlang. Wah, kita aminkan ya guys. Tapi by the way, kalau menurut kalian mirip benar gak sih? Dilihat secara sekilas mungkin mirip dari postur tubuh serta bentuk wajah ya. Hmm, kalau gini mah, the next Yola Yuliana nih. Gaya Hidup Berhasil memikat para penonton melalui aksi menyerangnya di lapangan, gaya hidup sehari-hari Sim-Sin juga gak kalah menantang nih untuk diikuti. Sebagai seorang atlet, tentu pola hidupnya begitu sehat ya guys untuk menjaga postur tubuh agar bisa bergerak dengan lebih mudah. Dengan tinggi badan 175 cm, Sim-Sin sering membagikan inspirasi outfit kelamaan Instagram pribadinya. Misalnya pada unggahan satu ini, Sim-Sin yang sedang nongkrong terlihat menggunakan crop top berwarna hitam yang dipasangkan dengan kulot berwarna biru jeans. Meski terlihat sederhana, namun gaya Sim-Sin begitu keren ya guys. Tidak hanya itu, di unggahan lain, Sim-Sin terlihat nongkrong dengan menggunakan kostum kebesarannya di Jakarta Electric PLN. Wah, sangat low profile ya guys. Atlet yang satu ini gak sungkan buat memakai baju foli di depan umum. Nah, jika kalian pengen ikutin style sehari-hari Sim-Sin, silakan follow IG-nya di at Sintia. I pertamanya 2 dan N-nya juga 2 ya. Semoga perjalanan karir Sim-Sin tadi bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kita semua ya. Thank you, update lovers! Terima kasih telah menonton!